Sedara Ketua DPW PKB Sulsel Ashar Arsyad mendetagi SPKT Polda Sulsel. Ashar didampingi kuasa hukum dan sejumlah pengurus partai melaporkan mantan sekjen DPP PKB Lukman Edy. Atas pernyataan Lukman Edy di sejumlah media, Edy diduga sengaja menyebarkan pernyataan negatif tentang partai. Lukman Edy diduga sengaja menuding kepengurusan Muhaymin Iskandar tidak transparan dalam hal pengelolaan keuangan partai. Hari kami dari Polda melaporkan saudara Lukman Edy karena kami anggap bahwa apa yang dilakukan dengan menyampaikan kemana-mana fitnah-fitnah kecil terhadap Gus Muhaymin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB dan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai sebuah antifas partai politik itu akan memberi dampak negatif buat partai, buat PKB. Itu nanti juga akan mendekradasi harapan-harapan publik yang selama ini diletakkan di Punda PKB. Dan kalau dibiarkan seperti ini, itu akan mengganggu PKB sebagai partai politik baik sehari-hari maupun menghadapi pilkada-pilkada yang akan berlangsung di November.